Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dinda minta Kanda Prabu turun tangan menghentikan Ananda Garbapati Untuk menarik upeti pada rakyat Jika tidak Keadaan akan semakin gawat Dan akan memakan korban Orang-orang yang penting Yang mengabdi pada kita Baiklah Sebelum aku bertarung dengan Pati Raga Aku akan menyelesaikan permasalahan kerajaan terlebih dahulu Ayah Apa Mada boleh membantu Gusti Prabu? Tidak boleh Mada Sandainya saja Mada boleh membantu Gusti Prabu Akhirnya kau muncul juga Kartara Jasa Ayah Kenapa malam ini tenang sekali? Sampai-sampai tidak terdengar bunyi serangga malam Seolah-olah alam ikut menyaksikan Suasana penting sebelum pertarungan Pati Raga dengan Gusti Prabu Maafkan Mada Eang Mada khawatir Dengan kondisi Gusti Prabu Kipat Raga bisa melakukan apa saja Untuk memenuhi dendamnya Gusti Prabu Sudah sangat bersifat kesatria Kita harus menghargai sifat kesatria Gusti Prabu Yang ingin bertarung sendiri menghadapi Pati Raga Punten dalam sewu Gusti Ada apa prajurit? Ampun Gusti Hamba diperitakan Gusti Ratu Anom Untuk memanggil Eang dan Gusti Mada Baik Aku dan Eang Akan menemui Gusti Ratu Sendiko Gusti Hamba mohon pamit Pati Raga memang manusia berilmuk ini Ia membuatku harus berpikir keras Untuk menemukan mana yayas Mana yang bayang Kenapa diam Kartar Rejasat? Kamu takut? Kau main curang Pati Raga Ini pantas untukmu Karena kamu sudah menipu murid kesayangan Bujaya Katlo Aku tidak pernah menipunya Selain penipu Kamu juga pendusta Jaga bicaramu Pati Raga Kartar Rejasat Aku sudah tahu semua perbuatanmu Ingat Jayakatwang sudah mengampunimu dan mempercayaimu Meskipun dia tahu kamu adalah menantu Kartanegara Pati Raga Asal kau tahu Barang siapa menabur angin Dia akan menuai badan Aku tahu engkau sangat kehilangan murid kesayanganmu itu Jayakatwang Tapi Jayakatwang telah melakukan dosa yang sangat besar Sebagai adipati gelang-gelang Seharusnya Jayakatwang setia kepada Prabu Kertanegara Prabu Kertanegara adalah raja terbesar Singosari Ia bahkan telah menyatukan beberapa wilayah Jawa Dwi Pah Dan juga Suwarnadipah Jika Jayakatwang memberontak Itu karena hawan nafsu kekuasaan semata Dan bukan untuk kepentingan rakyat Lagipula Bopo Mertuaku itu Adalah sepupu Ipan Bahkan besan Jayakatwang sekaligus Tapi Jayakatwang tidak peduli Dia tetap tega membunuh Prabu Kertanegara Jangan salahkan Jika kerajaan yang dia bangun Hanya berumur pendek Kertarajasa Bicaramu seperti seolah-olah kamu manusia suci Ingat Jayakatwang membunuh Kertanegara Di dalam peperangan Dan di dalam peperangan Hanya ada dua hal Membunuh Atau dibunuh Angkara murka Hanya akan menghasilkan angkara murka Dendam Hanya akan menghasilkan dendam Dan ini yang harus aku akhiri Tidak bisa Kamu sudah membunuh murid kesayanganku Jayakatwang Dan sekarang Saatnya aku akan membalaskan dendam Paman Aku mendapatkan firasat yang buruk Patiraga akan bermain curang Pada saat pertarungan dengan Gusti Prabu Ampun Gusti Ratu Hamba juga mempunyai firasat yang sama Kurasa Kita harus membantunya Paman Sebelum hal buruk menimpa dirinya Ampun Gusti Ratu Kalau hamba diizinkan berpendapat Sebaiknya jangan Sebab Gusti Prabu sudah berpesan Agar bertarung melawan Patiraga sendiri Dalam hal ini Gusti Prabu tidak salah Aku tahu Gusti Prabu adalah seorang kesatria Yang memegang teguh dengan janjinya Dan ucapannya Tapi aku juga tahu Patiraga dan pengikut setianya itu Punya rencana yang lain Ampun Gusti Ratu Jadi apa rencana Gusti Ratu Aku mohon Paman Kamu pergilah kesana Bawa juga Mada Ampun Gusti Ratu Tapi Itu melanggar perjanjian pertarungan Yang kita lakukan hanya untuk berjaga-jaga saja Paman Jika Patiraga tidak bersikap kesatria Seniko Gusti Ratu Akan Hamba jalankan perintah Gusti Ratu Mada Ayo kita berangkat Baik Eang Ampun Gusti Ratu Mada dan Eang Mungkuk pamit Pergilah Mada Semoga Yang Maha Kuasa Selalu melindungi kalian Kartarajasa Bersiaplah Tunggu Sebelum kita bertarung Bersikaplah Satria Aku ingin melihat anakku dan permaisuriku Perlihatkan mereka Lepaskan mereka Kanda Prabu Cukup Jaga mereka Kartarajasa Saatnya kita bertarung Ada apa Paman? Ampun Pangeran Ternyata benar Mereka pergi tanpa mengajak Pangeran Siapa Paman? Cepat Bicara yang jelas Eang Mungkuk dan Mada Mereka pergi untuk membantu Gusti Prabu Kertarajasa Selalu saja aku tidak dilibatkan Mereka pikir Aku ini Pangeran yang lemah Aku ini Putra Mahkota Dan aku ini seorang jiwa raja Seharusnya Aku adalah orang pertama yang dilibatkan jika terjadi apa-apa di istana Paman Panggil Paman Lembusuara ke sini Beliau juga ikut menyusul ke sana Pangeran Terlaluan Kenapa semua orang tidak menghargai ku? Aku akan mengadukan hal ini pada kanjem ibu Ampun Pangeran Berani-beraninya kalian menghadang langkahku Ampun Pangeran Gusti Ratu berpesan kepada kami Agar tidak diganggu Karena Gusti Ratu sedang bersemedi Untuk mengawal pertarungan antara Gusti Prabu dengan Kipatiraga Tapi Aku ini Pangeran di sini Ampun Pangeran Gusti Ratu berpesan Tidak ada seorang pun yang boleh masuk Termasuk Pangeran Ampun Pangeran Sepertinya Keadaan semakin tidak menguntungkan untuk Pangeran Sekarang Apa usul Paman? Selama Pangeran berada di sini Pangeran akan selalu dianggap sebagai anak kecil yang tidak bisa apa-apa Dan tidak bisa menentukan apapun sendiri Jadi Saran saya adalah Segeralah Pangeran meminta Upacara pengukuhan Pangeran sebagai Yuwa Raja Kediri itu dipercepat Apalagi Jika Jika apa-apa Paman? Saya Saya khawatir Akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu Pangeran Jadi Saya sarankan kepada Pangeran Untuk sesegera mungkin Pangeran mengamankan posisi Pangeran sebagai Raja Muda Dan penerus tahta Kerajaan Dan penerus tahta Kerajaan Karena saya takut Gusti Prabu akan mengangkat Dan Akan Akan apa Paman? Lanjutkan bicara Paman Akan terjadi perebutan tahta Sungguh Aku tidak bermaksud curang Kulakukan ini hanya untuk berjaga-jaga Jika Patiraga bermain curang Dengan mengirip ilmu hitam untuk menyerangkan dan perang Maka aku akan mengikuti pertarungan itu Dari jauh Untuk menjaga makanan ragu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana keadaan Gusti Prabu? Gusti Prabu masih bisa mengatasinya. Tapi keadaan tidak menguntungkan. Apa yang ditakutkan Gusti Ratu Anom memang benar terjadi. Diraga memang tidak bisa dipercaya. Benar. Patiraga membawa semua anak buahnya. Ayo kita susur ke sana. Mari, Pak Bantu. Mari, mari. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah tenang, Putraku. Dan kita bisa meminta kepada yang maha kuasa agar tetap melindungi Romo Prabu. Tapi Kanjeng Ibu, nyawa kita tetap dalam bahaya. Ragyo, cepat lepaskan aku. Diam. Willis, lepaskan aku, Willis. Diam, Boca. Bicara kamu. Ragyo, lemahkan dia. Putraku. Perlu ku peringatkan Ratu. Jaga si kamu dan putramu Ratu selama kalian berada di dalam pengawasanku. Kalian memang jahat. Di hadap sekali perlakuan kalian terhadap kami. Tunggu sampai anakku menjadi raja. Kalian semua akan kehukum mati. Hahaha. Bapak saja kalau bisa. Hahaha. Berlus berteriaklah. Hahaha. Berteriak dalam mimpimu. Berteriak dalam mimpimu. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Lepaskan Gusti Ratu Permaisudara Cinga. Dan Raden Aditya. Hentikan angkaramu. Lepaskan Gusti Ratu. Lepaskan Gusti Ratu. Lepaskan Gusti Ratu. Lepaskan Gusti Ratu. Terima kasih telah menonton 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 Ampun Pangeran Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ketuanya Benar nih benar Hei Nikolowi Kamu harus ingat Kodrat Nikolowi Perempuan itu tercipta Dari tuang rusuk laki-laki Jadi akulah Yang kedepan Untuk mimpin kamu Yang tertinggi Tetap laki-laki Lebih baik Tidak usah kita lihat saja nanti Siapa yang lebih berpengaruh Bapak begini Nih 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 Haya Bapak umat Ada kembak Di mana-mana juga harus laki-laki Yang harus jadi pemimpin Perempuan itu Nyuci-nyuci Masak-masak Halo malam Nemenin bobok Bobok Laki-laki diciptakan Untuk jadi pemimpin Bukan disuruh kesana Disuruh kesini Dimana harga diri laki-laki Hei kekuatan alam Kekuatan alam lagi Mingolawung tidak mau dijajah Sama perempuan Iya iya Nyi 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 Ada apa? Kamu Jul yang tanya Jul Nggak ampun Kamu saja yang tanya Kamu aja Jul Ih cepat Nyi Nyi Hari ini Kita mau ngapain Nyi Iya Nyi Kalau kita cari pendekat bertopeng Kan dia sudah jatuh ke jurang Nyi Kita mau kemana lagi Nyi Nyi Gimana Kalau kita ke kerajaan Nyi Chloe Kerajaan Alangka Iya Nyi Siapa tahu Nyi Disana kita lebih makmur Tidak luntang lantung Seperti ini Nyi Seperti sekarang ini Nyi Iya Nyi Kita kesana saja Nyi Kerajaan Alangka Apa sih Jul Wur Kan sudah aku jelaskan Itu kerajaan Nyi Nyi Wur Oh Iya Kerajaan yang Anoman itu Jul ya Berarti Istanianya Pada gelantungan dong Jul Terus Kita gelantungan juga Di pohon Jul Bukan itu maksudnya Sudah Terserah kamu saja Susah Aku capai jelasinya Sudah sudah Jangan berdebat Kalian tahu Pati Raga sekarang sedang lemah Ini kesempatanku Untuk meraih tokoh Persilatan hitam yang sangat disegani Iya Nyi Ya benar-benar Nyi Kami dukung Nyi Kami dukung Tapi Nyi Power lapar Nyi Makan dulu ya Nyi Willis Sementara aku akan pergi Untuk bersatu dengan Raga Baik Guru Aku akan memulihkan kekuatanku lagi Lalu apa yang harus aku lakukan Guru Untuk sementara Kalian tidak usah melakukan tindakan apa-apa Aku akan menyusun rencana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kata Rajasa Ingat Aku tidak akan Pernah berhenti Untuk menghabisimu Dan seluruh keturunan Kau sang gajah Mada Kau sang gajah Sebaiknya sekarang kita saling berbagi tugas Biar Paman Malantaka Beserta Sjoling dan Jatinawa Untuk berjaga disini Sementara aku Mada dan Pamanmu Akan berkeliling di hutan ini Baiklah Mari Bapak Mari Bapak Mada Paman Paman Maafkan Mada karena sudah menyusahkan Paman Dan Mada berterima kasih karena sudah menyembunyikan jati diri Mada sebagai pendekar bertopeng Mada, Paman minta untuk saat ini Jangan kamu bertindak dulu sebagai pendekar bertopeng Ingat Mada, seorang kesatria juga butuh hati nurani Untuk membimbing langkahnya Dan akal untuk menunjukkan langkah mana yang tepat untuk mengatasi masalahnya Paman mungkuk benar Mada Jadi untuk sekarang ini Pertimbangkanlah sepak terjangmu sebagai pendekar bertopeng Mada Jadi itu harus kamu bertimbangkan Apakah menjadi seorang manusia bertopeng Membawa kebaikan Atau justru sebaliknya Membawa keburukan untuk dirimu Mada mengerti Eyang Tapi Mada sedih melihat ketidakadilan Meraja Lela Saat ini Hanya cara itu yang bisa menolong rakyat Bersabarlah Mada Kita semua sudah mencari jalan terbaik untuk mengatasi Bob Apa yang harus kita lakukan? Kipatiraka Pergi untuk bersatu dengan Raga kasarnya di suatu tempat Untuk memulihkan kekuatannya Lebih baik Kita tunggu saja di sini Tapi Untuk apa kita di tempat ini? Tanpa kipatiraka Bukankah kamu masih penasaran Dengan Mada dan pendekar bertopeng itu? Bob Firasatku mengatakan Kalau pendekar bertopeng itu Adalah Mada Sebaiknya Kita tangkap dia Dan kita suruh dia mengaku Asam di gunung Garam di laut Ternyata di dalam periuk ketemu juga Keboireng Surogendro Apa kabar gurumu Yang katanya Saktiman Raguna itu Ternyata dia bisa kalah juga Kamu tidak boleh Seenaknya menghina Kipatiraka seperti itu Aku tidak menghina Tapi Itu kenyataan Gurunya saja sudah kalah Gimana anak muridnya? Tapi bakalan kalah Kamu Kamu Ikut Bob Bob Bajo Hadapi di mereka Ini Menurut primbon Hari ini kita hapus Iya Nyi Jangan hari ini Mungkin Lain waktu kita Bisa Nyi Woh Woh Naas Naas Kita serang Woh Ayo Dia lagi Dia lagi Paman Ini kesempatan kita untuk membukuk kekitangan petiraga Ayo 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 Paman Terima kasih telah menonton! 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 Tidanganku ini adalah berkat doa kalian semua. Punten dalam sewu, Kanda Prabu. Bang Bo. Maafkan Dinda, Kanda. Karena Dinda telah pergi meninggalkan istana tanpa pamit. Sehingga Kanda harus bertarung dengan Pati Raga untuk menyelamatkan Dinda. Sudahlah, Dinda. Semua sudah berakhir. Aku sangat bahagia, karena istri dan anakku selamat. Benar apa katakan Anda, Prabu? Yang penting sekarang, kamu dan Aditya Warman telah selamat. Bob, kita tidak bisa membiarkan begitu saja kemenangan Gusti Prabu Kertarajasan. Aku tidak suka melihat mereka bersuka cita. Yang Dinda, untuk saat ini, Kipat Raga tidak bisa kita andalkan. Tapi aku yakin, Kipat Raga pasti mempunyai keinginannya sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan Majapahit tenang dengan kebenangan mereka. Benar. Gusti Prabu Kertarajasan memang sakti mendatang. Dengan kemenangannya ini, seharusnya ini menjadi awal dari kebangkitan Majapahit. Untuk menjadi kerajaan lebih kuat dan lebih besar. Benar sekali, Dimas. Dengan kekalahan Kipat Raga dalam pertempuran ini, dia tidak akan berani menunjukkan batang hidungnya dalam waktu dekat. Betul, Paman. Anak buah Kipat Raga akan berpikir ulang untuk menyerang Majapahit tanpa dukungan Kipat Raga. Jangan terlalu membesar-besarkan kemenangan kita secara berlebihan. Mohon ampun, Gusti Prabu. Aku bukan yang melarang kalian merayakan sukacita kemenangan ini. Tapi kalian harus ingat, semakin tinggi sebuah pohon, semakin rentan pohon tersebut, diterpa oleh angin. Sendiko, Gusti Prabu. Oleh karena itu, kalian harus ingat, untuk berpegang teguh kepada Panji Majapahit, dan selalu menjaga keutuhan Majapahit, apapun keadaannya. Sendiko, Gusti Prabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.